Oke sahabat kicau mania, kekek mania Nusantara khususnya di kota Kediri Nah ini kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Andi Juri Wah ini sorry ya suaranya agak berisik karena kita benar-benar di pinggir jalan Tepatnya di tempat dagangannya Pak Andi atau rumahnya Sate Tahu, Andi Juri Oke Pak Andi Juri Kita lagi ada di kota Malang, tepatnya Hari ini tugas apa enggak nih? Libur Libur PSBB Jualan sate tahu Tahu aja di rumah ya Nah Pak Andi biasanya tugas di mana aja sih Pak? Ya di Kediri, di Blitar Di Kediri, di Blitar Kadang di Tuban Oke oke Nah kalau untuk kan kemarin kita sempat ketemu di Gagak Rimang ya? Nah antusias para peserta atau penggantang sangat luar biasa sebenernya ya? Luar biasa banget Sangat luar biasa ya? Luar biasa, mantap sekarang Ya kemarin aja kan di Gagak Rimang itu hujan ya? Tetap penuh ya Kak? Mantap Mantap, mantap Nah Pak Andi, untuk mengatasi kayak sekarang nih, zamannya PSBB kayak gini nih Untuk ya, kita nanyakan mengenai ini ya, mencari riski lah ya Nah paling kalau enggak ngejuri, seperti inilah ya kita ya Gitu Sate tahu Nah Untuk sate tahunya itu berapa sih Pak? Harganya Pak? Harganya 1 porsi 5 ribu 1 porsi 5 ribu Isi 10 tusuk Isi 10 tusuk Untuk rasa dijamin ya Eh dijamin Magnus Nos sekali Pokoknya makan sate tahu Seperti Anda makan rasa kikil Yang berminat bisa langsung Menuju kemari Nah Pak Biasa dagang dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 11 sampai jam 9 malam Jam 11 sampai jam 9 malam Nah sehari nyiapin berapa tusuk nih? Ya Gak tentu lah Gak tentu ya Yang namanya orang jualan kan gak tentu Ya yang disiapkan Yang disiapkan berapa tusuk? Yang disiapkan ya Yang disiapkan itu 500 sampai 600 Wow 500 tusuk Sampai 600 tusuk Tapi Dalam seharinya Ada kadang habis total ya Habis total kadang kurang Ada yang kurang ya Oke Namanya orang jualan ya Pak ya Turun naik ya Tapi lebih seringannya Habis ya Pak ya Habis Kadang kurang Kadang kurang ya Pak Jadi harus Harus butuh berapa tusuk nih Pak Mantap 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 Nah ini mas bro Sahabat kicau Kekek Mania Nusantara Khususnya Kediri Bisa langsung dateng deh Ngerasain sendiri Ya gak Pak? Iya Ngerasain sendiri Rasate tahu Rasa kikil Wah Kalau menurut saya Sate tahu rasa kikil Karena tadi pas saya makan Loh kok Rasa tahunya hilang ya Jadi saya kayak makan Sate kikil gitu loh Pak Makanya kaget Loh kok ini tahu Makanya kan saya tempat tanya Ini bener tahu Iya bener tahu Makanya waduh Kacau 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 Ini Racikannya dari nyonya Bener-bener mantap nih ya Pak Rasa yang diutamakan Mantap Rasa yang diutamakan nih Pembuatannya juga Dengan penuh kasih sayang kayaknya nih Harus Harus Mantap Pokoknya bener-bener Maknya Nah Pak Andi Ini Kalau misalkan Ada yang Pesan Itu diantar Atau kayak gimana Pak Andi Bisa-bisa Antar Tapi Minimal 5 porsi Minimal 5 porsi Itu diantar ya Dan nanti kalau Wilayah kediri mana aja Biasanya Pak Kota saja Oh kota saja ya Nah jadi Buat sahabat kicau Yang masih di wilayah kota Yang ingin merasakan Sate tahu Pak Andi juri Bisa langsung Whatsapp Dan minimal 5 porsi ya Tapi hanya untuk Wilayah Kota saja Karena belum sampai ke Pelosok-pelosoknya ya Kalau mau Nanti Sudah masuk ke Grab Atau Gojek Belum Belum Memang Memang Enggak Enggak Dimasukkan Oh enggak Oh enggak dimasukkan Ya Cuman ada Grab yang Nambil Oh gitu Permintaan dari Konsumen Oh gitu Tidak masuk Oh gitu Masukkan Masukkan Wah Tapi ada 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 Mantap Ya emang Rasanya Benar-benar Rasanya Gimana ya Kalau menurut saya Saya terus serang Baru kali ini Makan tahu Biasanya saya terus serang Pak Saya tahu itu Kurang Kurang lah Cuma kalau makan tempe Oke Kalau tahu saya Boleh dibilang Enggak Enggak Inilah ya Cuma tadi baru Ngerasain Sate tahu Karena diajak Sama Ini Om Gemol Oh ternyata Rasanya Benar-benar Superman Mangat ya Setelah makan Jadi Iron Man Pokoknya deh Wah Gawat Makanya saya bilang Mantap 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 Nah Biasanya Para Kicau Mania juga Sering ada yang datang Kemarin gak Ada Banyak ya Banyak Banyak Yang pada Penasaran rasanya Ya Mantap Mantap Banyak Yang datang Sini juga Banyak ya Mantap deh Pokoknya sukses selalu Ya Pak Andi Amin Mantap Saya beneran Gak bisa Ngomong apa-apa lagi Rasanya tuh Yang bikin Dilidah Bernari-nari Saya bukannya Promosi ya Buat sahabat Kicau Karena saya merasakan Sendiri Saya makan Sendiri Itu rasanya Bener-bener Wow Wow Kalau kata gemol Wow Wow Seperti anda Lagi naik Jetcoaster Kalau yang doyan Pedas Silahkan Sambelnya Minta oleh banyak Ya Pak Andi Ya Ini juga Lumayan lah Buat makan malam Makan siang Buat ngemil Ngemil Satu hari Masih kuat Misalkan Misalkan Bumbu-bumbu kacang Disendirikan Oh Disendiri-sendirikan Contoh Misalkan Saya beli pagi nih Buat malam Makan Masih bisa Yang penting Bumbunya terpisah Mantap 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 Soalnya Masaknya juga Aduh Itu Sampai Matang Beneran Matang Masaknya juga ya Mantap Mantap Inilah Makanya Saya salut Dengan Pak Jury Andi Di jamannya PSBB ini Masih terus Semangat Harus Apapun Apapun Kebijakan Dari pemerintah Namanya kita Mau mencari Risky Kita lewatin Mau Jualan sambil Pakai masker Silahkan aja PSBB Silahkan aja Yang penting Saya jualan Dan jadi juri Ya Itu Nah buat Sahabat Kicau Yang dikenal Dengan Pak Andi Di penjurian Biasa tugas Dimana aja Pak Kalau di Kediri Kediri Kalau di Kediri Ya Semua di Ronggolawe Semua Ronggolawe Terus Kalau independennya Juga di Wates 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 itu Elang ya Elang Bukit Mata Bukit Mata Api Rowong Nah Itu Terus Kalau di Sini Di kapal Di sini Barokah Barokah Cuman yang lainnya Masih pada tutup Ya Pak Ini masih Tutup 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 Ya mudah Mudahan Dengan Kebijakan Pemerintah Yang katanya Tanggal 8 Ya Dibuka Kembali Ya kita Para Kicau Mania Bisa Mendapatkan Wadah Lagi Tempat Untuk Nongkrong Nongkrong Dan Lomba Burung Kita Pasti Ketemu Lagi Kita Pasti Ketemu Lagi Dengan Sate Tahunya Yang Mau pesen Waktu Mau Lomba Pesen Sate Tahu Dibuat Digantangan Silahkan Ya Pak Bisa Jadi Buat Cemil Cemilan Digantangan Mantep Banget Ini Beneran Stress Kalah Makan Pedas Tidak Berkuyan Mantep Oke Gitu Aja Sahabat Kicau Dikekek Mania Nusantara Sahabat Duket TV Obrolan Saya Dengan Pak Juri Andi Yang Pokoknya Yang ingin Ngerasain Sate Tahu Bener Bener Harus Dateng Ya Ke Tempatnya Pak Juri Andi Itu Rasanya Anda Jauh Dateng Dateng Kemari Gak Gak Nyesel Sumpah Saya Jauh Nih Saya Dibanyakan Saya Kemari Pas Dengan Rasanya Pas Rasanya Gak Nyesel Saya Jauh Dateng Kemari Rasanya Mantap Pokoknya Oke Pak Andi Terima Kasih Obrolannya Salam Buat Keluarga Semoga Dagangannya Laris Manis Dan Semakin Sukses Ketemu Lagi Siapa Tahu Sudah Punya Ruko Sudah Punya Ruko Sate Tahu Pak Andi Juri Terima Kasih Pak Andi Siap Sama Sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Salam Satu Nyali Oke Jangan Lupa Sate Tahun Dan Sub Jirek Terima Kasih Pandi Siap Sama Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax